Pasang pertama itu diagih kemenangan. Pasang deposit 100k, 1 ribu, 1 ribu. Sistem itu, kalau baru-baru main, itu diagih kemenangan. 500 ribu modalnya dikasih kemenangan yang dasar, 10 juta. Kategoran mulai tak sangkui rasa sana, dikunci. Dikunci sistem. Mulai, kalah. Nampak onda, jual onda. Habis onda, jual otong. Gandahkan rumah, bisa digandahkan. Agar dapat nanti untuk beli deposit. Habis sadanya, terjual. Inilah gambaran yang sekarang. Hati-hati berapa? Hati-hati anaknya main jadi oleh keluarganya suami atau istrinya. Yang tersebut bukan suami, istri-istri juga. Ratu, Ratu. Terjebak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 bapak-bapak ibu-ibu hadirin jemaah dimuliakan Allah pertama kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat-kiman nikmat kesehatan nikmat kesempatan nikmat kemudahan-kemudahan dan nikmat-nikmat lainnya sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjemaah di mesin yang sama-sama kita cintai ini mudah-mudahan seluruh langkah di mana kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda amin ya Allah SWT kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada kami kita Nabi Muhammad salam Allah SWT Allah SWT ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliah kepada zaman yang menilai Islam dengan meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup kita yang akan menyelamatkan dari kehidupan dunia sampai akhirnya kelam karena itu ibu dan bapak mari kami memanggil diri kami sendiri juga seluruh jamaah kita istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita apapun yang kita kerjakan dimanapun tempatnya kapanpun waktunya jangan kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul bapak-bapak dan ibu para jamaah yang dimulakan Allah pagi ini dasar tausiyah kita Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 kajian kita agak keren pagi ini kalau agak judul bahaya judi online ibu-ibu ibu sadang hangat ini sadang viral bahasa bahaya judi lain kartu slot ibu-ibu ngerti itu ibu-ibu coba memasang deposit balik untuk itu bahaya yang sudah mengkhawatirkan kalau orang-orang yang terjebak judi online dia bisa menjual seluruh hartanya menggadakan sertifikat rumahnya meminjam minjam sana sini bisa dia bermusuhan membunuh orang lain bahkan yang terbaru dengan ibu-ibu nampak yang baru lagi selesai isteri membunuh suami ibu-ibu karena yang judi itu sekarang tidak hanya mudah-mudah terjebak karena zamannya kini murah main hp ada paket bisa ini lah tadi sekarang sekarang nah nah konsep agama yang namanya judi hukumnya haram perjudian itu haram dulu tidak dikenal judi oleh kalau dulu masalahnya langsung langsung namanya pasang bete itu kecil-kecil lagi mendang sekarang ada sase orang batanya barang orang-orang bingung orang-orang gilu barang kalau bete itu sampai dua contohnya kan lain itu dulu-dulu lah ya berkala kalau itu dapat dia menang satu dua aku itu dulu tidak ada online sekarang tapi karena pengaruh dunia sama kini judi itu apalah itu karena kalau dulu main tetangkok tapi kalau kini di hp bali deposit mainkan kartu mainkan pejudian judi ini diatur oleh bandar ada bandarnya ada namanya bandar ada player ya yang terjadi yang terjadi karena sistem itu manusia bandar yang punya ikut lah masang pertama itu dia kemenangan pasang deposit 100k bu 1 ribu 1 ribu sistem itu bu kalau baru-baru main itu dia kemenangan oh mana mulai simul kesenang karena dia senang dia mau nambah deposit lagi nambah balik balik nambah tambah tambah lagi 500k 500k diberi mulai teras dia agar kemenangan lagi 500k dikasih kemenangan yang 10juta tambah bangga dia senang katikulah mulai sampai rasosanang dikunci dikunci sistem mulai kalah tadi 10juta tambah deposit akunnya itu dikunci mulai diberi kekalahan mulai penasaran kan kalah saya lihat tabungan baru-baru dikuras habis kuras habis tabungan main terus main terus karena lah ketagihan karena lah menikmati manang dengan modal 500k manangnya 10juta ini sistem oleh bandar makin asik sehingga terjebak dalam kerangka jadi online habis tabungan minta kalau suaminya pinjam orang rumah pinjam piti dulu tanya tidak ada piti rumah habis piti rumah nampak cincin namanya di jarinya salam lho dia subang tangkan pinjam habis nampak onda jual onda habis onda jual auto mainnya sudah tiga ratusan gandaikan rumah agar dapat untuk beli deposit bisa nanti deposit di akun kartu jodi online sehingga habis adanya terjual inilah gambaran yang sekarang hati-hati ibu nampak hati-hati anaknya main jodi online keluarganya suami atau istrinya yang sekarang bukan suami istri-istri juga orang itu terjebak jodi online inilah bahaya sekarang nah karena itulah saya ibu nampak terkari sekarang pagi ini membahas salah satu ayat dalam Al-Quran yang membaca itu tentang jodi ini jebakan syetan ini jebakan ini yang mudah-mudahan jika ada sekarang yang menampak kan menjudi selat kalian kok minta piti kekait ini mengingatkan di dalam Al-Quran ayat Al-Maidah 90 ini pertama kita ulang ayatnya wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya dia ada empat disini empat perbuatan syaitan minum hamar innam al-kham sesungguhnya hamar wal-maisir dan perjudian jadi judi ini maisir wal-amsabu dan persembahan itu berhalat berkorban berikan persembahan itu berhalat wal-azlam dan undi-undian atau mengundi nasib dengan anak panah undi-undian adalah keji bagian dari perbuatan syaitan maka jauhilah mudah-mudahan kamu beruntung itu ayat 90 disama ayat semua satunya sesungguhnya setan ingin ayyuki'ah untuk menimbulkan bainakumul diantara kamu ada wata permusuhan wal-bau do'ah dan kebencian fil-khamri wal-maisir di dalam khamar dan perjudian jadi syaitan menjebak inginnya dengan minum khamar dan judi itu menimbulkan permusuhan antara orang dan kebencian permusuhan kebencian nah wa yasuddakum azikrillah dan syaitan itu ingin untuk menghalangi kita atau orang yang berjudi dan khamar itu azikrillah menghalangi mereka dari untuk ingat kepada Allah wa'ami sholat dan menghalangi mereka itu dari melakukan sholat fahal antum tahun maka apakah kalian tidak mau berhenti yang jelas 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 dalam khamar dan judi ada ampe target yang pertama menimbulkan permusuhan coba coba kalau orang suku menjudi bisa bermusuhan antara suami dan istri yang terbaru ini ingatkan kita tidak sebut dari mananya budak abang suami siap menerimu gaji tiga balai nah ditanya ada istri ma'abang titik gaji tiga balai telah keluar menerimu 2 juta lebih kurang tinggal yang 2 juta kamu ada rupanya sudah habis main judi online membeli saldo slot istri berharap kalau saling berharap istri dari adanya uang suami yang jalan halal harap menunggu di rumah kok bisa bali 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 baju anak-anak bali yang kedimakan bali susu untuk anak-anak habis orang kalau terjebak dengan perjudian itu tidak tahu keluarga tidak tahu anak-anak tidak jalan pokoknya nikmati judi online paling bahaya tentu tidak di permusuhan permusuhan terjadi saya ingin nama pak pulang ke rumah disiram bensin dibakar hidup hidup inilah gambaran bahaya permusuhan kebencian terjadi ini contoh pada bisa juga dengan anak-anak nanti permusuhan anak-anak anak-anak minta piti kayanya minta lagi minta terus sehingga kadang-kadang tidak ada piti orang tuanya dia mulai berkata kasar lagi ayah lagi orang tua sudah lemah orang tua yang sudah menyimpan uangnya habis dikuras uang orang tua sebenarnya sehingga bertindak kadang kasar pada orang tuanya karena tidak memberi uang untuk membeli tambah saldo judi orang lah terjebak dengan lingkaran syaitan jadi itu tujuannya menimbulkan permusuhan kebencian orang ini bukan terjebak itu dalam konsep judi pasti itu yang kemelaratan kehancuran hancur rumah tangganya hancur dirinya sendiri bahkan ada yang sakau ini sakau itu yang kita kenal sakau dalam minum tapi sekarang sakau dalam perjudian karena piti asuk main itu lahaduk hilang sadonya stress dia habis sampai sakau karena kalah judi ibu ibu telah menimbulkan permusuhan kebencian dan yang yang paling bahaya menghalangi orang pasti tidak akan pernah zikir lagi kalau kerajaan yang baju tidak takhana Tuhan lain tahdimah Tuhan tidak jalan lain zikir pada Allah ingat akar rahmat itu tidak karena sudah terjebak judi tadi karena sudah masuk pada perangkap syaitan karena dia tidak lagi ingat Allah pasti sumayang tinggal selamatkan diri awak ibu dan bapak saya cintai yang saya banggakan jangan sampai bapak ibu terjebak jujur online kok kakituh dulu pak kakituh dulu, karena belum tau ibu kenapa, karena zamannya sekarang hp itu lah ditapak tangan awak saya bapak ibu pernah menerima WA tanpa sengaja apa ya tempat sengaja minta membali untuk akun ku kakwa membali kartu chipnya kakwa tiba-tiba orangnya dikenal pak tapi tak sasainya WA-nya kakwa mungkin tampak lain maksudnya berapa tiba-tiba ada kartu chipnya bali kartu ini pokoknya arahnya kejadian apa masukan apa pak ternyata judi ini tidak menentuk kemungkinan bisa bapak ibu-ibu yang terjebak di situ pak lah apa-apa yang lah baru maya lah tuh-tuh-tuh kalau gak pandai-pandai pak menjago diri kita ya budapak kita bisa terjebak apalagi bapak-bapak yang suka main game suka main game itu karena enak katanya main itu tuh di game tuh lah tanjung permainan lah permainan seluruh apalagi mungkin dalam zaman muda-muda dulu bapak-bapak atau ibu-ibu pernah terjebak ikut dalam masang-masang bt itu jadi jiwa dasar suko judi itu lah maka mari sekarang siapapun kita ibu bapak kaki itu dulu jangan sampai awak terjebak kalaulah siandainya pernah terjebak bapak-bapak apih capek akun perjudi nah tinggalkan kalau ada di hp hapus aplikasi judi online habisan akun tuh kita dari awal pasti nanti merusak sebelum tumbuh penyesalannya awal di dalam tinggalkan akun judi online tuh dan madoknya kasih tulen kalau ingin buka hp bukalah hal-hal yang bermanfaat karena kalau lah terbuka ibu bapak lah terjebak itu menimbulkan rasa candu rasa ingin berulang-ulang sehingga nanti makin jauh makin dalam kita terjebak akan merusak semuanya sebelum menyesal tinggal capek-capek ya pak ibu ini jalan ya pak ibu kok siandainya tapi kalau ada alhamdulillah lah lah selamatkan abu bapak selamatkan anak-anak anak abu api boleh buat celet-celet di api itu sekali-kali penyak kalau nanti akun diandoknya tuh diandoknya di bagian aplikasi teteh itu gak terbuka langsung nasihat tiba-tiba jangan sampai nanti kalau anak-anak terjebak ibu bapak pasti nasib merusaknya jadi inilah mungkin ibu bapak tadi kita pagi ini kita salah ingatkan karena perbuatan ini adalah perbuatan haram yang merusak mari kita sama-sama berkeran lah selamat awal keluarga kita mari kita pastikan anak-anak kita dan kalau sekiranya kita melihat ibu dan bapak ada tetangga yang suka itu mari kita beramar ma'ruf naibunkar memberikan nasihat-nasihat dengan cara yang benar ibu ya nah karena nyulek kok nampak ya jangan sampai nanti jadi kok pulang vulgar bu nampak orang main hp nampak judi online langsung lu dihantam bagi cara baik-baik ingatkan dia dengan baik-baik berdakwah dengan cara yang baik mudah-mudahan dia kembali ke pelajaran yang benar itulah ibu dan bapak pagi ini kita sampaikan mudah-mudah Allah menjaga kita Allah menjaga kita dari seluruh perbuatan haram ini terutama perbuatan judi online ini mudah-mudahan kita semua selamat selamat berdakwah daripada perbuatan judi online ini mudah-mudahan bermanfaat dan bermanfaat kita pagi ini dan bisa menjadi ikibat pelajaran dan menjadi tambahan amal daripada kami yang menyampaikan terima kasih namanya maaf subhanahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh iya mah iya mah iya mah terima kasih terima kasih Terima kasih.